Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, pasal 5. Kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, jadi berusahalah menjadi seperti dia. Hiduplah dalam kasih, kasihilah orang lain sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kristus telah memberikan dirinya sendiri demi kita. Dialah persembahan yang harum dan kurban untuk Allah. Janganlah ada percabulan di antara kamu. Janganlah ada kejahatan atau keserakahan yang bertambah-tambah, sebab hal itu tidak pantas ada pada umat Allah. Juga, tidak boleh ada kata-kata jahat di antara kamu atau kata-kata yang tidak berguna, yang kotor, yang tidak sesuai bagimu. Tetapi kamu harus bersyukur. Yakinlah akan hal ini. Tidak ada orang yang akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah jika mereka melakukan dosa percabulan, melakukan yang jahat atau tamak. Orang yang tamak seperti itu melayani berhala. Jangan biarkan orang menipumu dengan mengatakan kata-kata dustah. Hal-hal yang jahat membuat Allah marah kepada orang yang tidak taat. Jadi, jangan lakukan itu bersama mereka. Terang membawa semua kebaikan, hidup yang benar dan kebenaran. Carilah yang berkenan bagi Tuhan. Jangan lakukan yang dilakukan orang yang berada dalam kegelapan. Melakukan itu tidak akan membawa sesuatu yang baik. Tetapi lakukanlah yang baik untuk menunjukkan bahwa hal-hal dalam kegelapan itu salah. Sungguh sangat memalukan, walaupun hanya membicarakan yang dilakukannya dalam gelap secara rahasia. Terang itu membuat dengan jelas betapa salahnya hal itu. Ya, segala sesuatu diperjelas oleh terang itu. Itulah sebabnya kita mengatakan, Bangunlah, kamu yang tidur. Bangkitlah dari kematian. Dan Kristus akan bersinar atasmu. Jadi, hati-hatilah bagaimana kamu hidup. Jangan hidup seperti orang bodoh. Tetapi hiduplah bijaksana. Maksudku, kamu harus menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik. Sebab saat ini adalah waktu yang jahat. Jangan ceroboh dengan hidupmu. Pelajarilah apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Jangan mabuk sebab anggur. Hal itu dapat membinasakan kamu secara rohani. Tetapi penuhlah dengan roh. Saling mendoronglah dengan mazmur, kidung, dan lagu-lagu rohani. Bernyanyi dan bermazmurlah dalam hatimu untuk Tuhan. Tetaplah mengucap syukur kepada Allah Bapak atas segala sesuatu. Bersyukurlah kepadanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Suami dan istri. Hendaklah kamu saling melayani dan menghormati. Lakukanlah itu sebab kamu menghormati Kristus. Hai istri, relalah melayani suamimu, sama seperti Tuhan. Suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus kepala gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, dan Kristus penyelamat tubuh. Gereja berada di bawah kuasa Kristus. Hal itu sama dengan kamu, para istri. Kamu harus melayani suamimu dalam segala gelanya. Hai suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi gereja, yang mati untuk gereja. Ia mati untuk membuat gereja kudus. Kristus mempergunakan pemberitaan kabar baik untuk membuat gereja bersih, dengan mencucinya dengan air. Kristus mati supaya ia dapat memberikan gereja kepada dirinya sendiri, seperti mempelayang penuh kemuliaan. Dia mati supaya gereja dapat menjadi murni, dan tidak ada kesalahan, kejahatan, dosa, atau yang lain yang salah di dalam gereja. Dan suami harus mengasihi istrinya seperti itu. Ia harus mengasihi istrinya, sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Orang yang mengasihi istrinya, berarti mengasihi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang pernah membenci tubuhnya sendiri. Setiap orang memberi makan dan merawat tubuhnya. Dan itulah yang dilakukan Kristus untuk gerejanya. Sebab kita adalah anggota tubuhnya. Kitab suci mengatakan, Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Dan kedua orang itu akan menjadi satu daging. Rahasia kebenaran itu sangat penting. Aku berbicara tentang Kristus dan gereja. Masing-masing kamu harus mengasihi istrinya, sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan istri harus menghormati suaminya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.